Berita Susila datang dari Kabupaten Rejang Lebong, yakni MR, 43 tahun, tega menggauli darah dagingnya sendiri. Warga kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, menjadi predator seks terhadap anak kandungnya. Melalui keterangan persnya, Rabu 10 Agustus, Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan SIK, didampingi Kasih Humas dan Kapolsek Bermani Ulu Ibda Ibnul Sina Alfarobi, menerangkan pelaku sudah diamankan. Dan dijelaskan, pelaku sudah beraksi sejak 2019 lalu, saat korban masih duduk di kelas 1 SD. Sejak saat itu pula, tanpa belas kasih, pelaku menggauli anak kandungnya. Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, akan merilis 4 kasus yang dilakukan oleh Kecamatan Bermani Ulu. Dimana untuk penggantian kasus ini, yaitu tindak pidana, persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di PAL 8, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong. Untuk kejadian rentang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, anak hasilnya khusus. Untuk pelaku sudah diamankan atas misial MR alias R, dan untuk pasangan terlaluis kejadian akan disampaikan oleh Kapolsek Bermani Ulu. Baiklah, saya akan menceritakan modus operandi dari tersangka ini, bahwa pelaku adalah anak kandung, pelaku adalah ayah kandung dari korban. Kemudian, kejadian ini sudah lama, semenjak korban kelas A1 SD sampai kelas A4 SD. Jadi, tersangka ini sudah bercerai dengan istrinya semenjak tahun 2017. Untuk penangkapan, kami pada saat tetangga yang melapor ini, jadi anak ini menceritakan dengan tetangganya, dengan temannya. Jadi, karena temannya menceritakan kepada orang tuanya. Nah, mendengar hal tersebut, orang tua dari temannya ini langsung melapor ke Polsek. Polsek, dari Polsek itu, sebagian anggota saya menerima laporan, dan kami bawa langsung untuk PISUM. Pada saat itu juga, kami jemput tersangka. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu, apabila korban sudah melapor, dia mengetahui, dia berlari. Nah, namun kami, biar tersangka ini tidak lari, kami cepat-cepat. Jadi, langsung menerima laporan, langsung kami berpindah cepat. Tersangka ini merupakan naik gandung korban, yang sudah bercerai dengan istrinya sejak tahun 2017. Dan sejak itu, korban dan adik korban tinggal dengan pelaku. Bukti dan pengen cukup dari keterangan saksi dan keterangan tersangka, maka tersangka disangkakan melanggar pasal 76D, dutuh pasal 81, ayat 3, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2020, dan maksimal 15 tahun, dan denda 5 miliar. Dikarenakan ini, yang diporkosah adalah anak kandung, jadi dia, maka dipidannya ditambah sepertiga dari ancaman pidannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal, daripada ayat 1. Dijelaskan Kapolsek, sebelum melakukan tindakan bejatnya, sempat menyimpan foto alat kelamin korban di galeri HP miliknya. Pelaku diancam dengan pasal 76D, JO, pasal 81, ayat 3, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022, tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara minimal 5 tahun, dan maksimal 15 tahun, dan denda 5 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Terima kasih telah menonton!